Halo, saya Irfan Miktahudin dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penyiapan penangas air sederhana. Sebelum menggunakan penangas air sederhana, kita harus menyiapkan beberapa alat, diantaranya ada kaki tiga. Kaki tiga ini berfungsi sebagai penyangga labu spirtus pada saat pembakaran. Kemudian ada kasa asbest. Kasa asbest ini berfungsi sebagai alat untuk beker kelas atau labu pada saat pemanasan. Lalu di sini ada labu spirtus. Labu spirtus ini berfungsi sebagai sumber api. Penangas air sederhana ini digunakan sebagai pilihan apabila kita tidak bisa menggunakan water bath. Namun harus diperhatikan, penggunaan penangas air sederhana ini, sampel yang digunakan harus relatif tidak mudah terbakar dan tahan pemanasan. Selanjutnya, saya akan mengeragakan cara pembuatan penangas air sederhana. Yang pertama, kita simpan kasa asbest ini di atas kaki tiga. Kemudian, kita nyalakan labu spirtus terlebih dahulu. Kemudian, labu spirtus ini diletakkan di bawah kaki tiga dan kasa asbest. Kemudian, kita letakkan beker gelas yang sudah berisi air di atas kasa asbest. Kita tunggu air tersebut sampai mendidih. Setelah air menidih, penangas air sederhana ini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menguapkan ekstrak. Yang yaitu dengan cara memasukkan ekstrak ke dalam cawan, kemudian ditaruh cawan di atas beker gelas. Kemudian, kita tunggu sampai ekstrak yang ada di dalam cawan menguap. Selain itu, penangas air sederhana ini dapat memanaskan suatu larutan. Yaitu dengan cara memasukkan larutan ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan tabung reaksi ke dalam beker gelas yang berisi air mendidih. Sekian penjelasan dari saya mengenai penangas air sederhana. Semoga bermanfaat dan tetap tundung safety laboratory. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.